Menjalankan visi-misi Bupati Lingga, satu demi satu dinas PUTR Lingga merealisasikan pembangunan di setiap kecamatan di Kabupaten Lingga secara merata. Seperti halnya di Kecamatan Kepulauan Posek, saat ini sedang tahap pengerjaan jalan beton sepanjang 1,8 km. Seperti yang terpantau di lapangan pembangunan jalan beton di Kecamatan Kepulauan Posek sudah mulai dilakukan pengerjaannya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga, Nov Rizal, mengatakan jalan beton ini memiliki panjang 1,8 km dan sudah masuk tahap pengerjaan lantai dasar. Proyek ini memakan anggaran Rp10 miliar berasal dari dana alokasi khusus atau DAK tahun 2024. PUTR Kabupaten Lingga optimis dengan waktu pelaksanaan kontrak proyek tersebut terhitung Agustus 2024 nanti dapat selesai tepat waktu. Di bawah proses ini dengan jumlah pagu lebih kurang 10 miliar, dengan tekontrak 9,9 lebih, 9 kontrak. Jadi spek jalan ini adalah spek jalan beton. Pada tahap awal ini kita ketahui bersama bahwa sekarang lagi pengejaan lantai kerja. Dari lantai kerja nanti kita langsung ke jalannya. Kepala Desa Posek, Norman mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lingga yang telah merealisasikan proyek jalan yang selama ini diidam-idamkan masyarakat. Ini memang menjadi betul-betul yang ditunggu-tunggu. Kami juga terima kasih banyak kepada Bupati Lingga, kemudian Bapak Kadis PU, yang beserta anggota yang luar biasa memperhatikan kecamatan kami, yang kecamatan kecil khusus di wilayah Desa Posek. Ini merupakan kebanggaan kami yang setinggi-tinggi. Pemerintah Kabupaten Lingga saat ini tengah serius melakukan pembangunan jalan di setiap wilayah. Pasalnya pembangunan tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan saja, melainkan hingga ke pelosok Desa di Kabupaten Lingga. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Enosa dan Ruslan Cukas, Ainyus melaporkan.